assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah agak siang sih saya belum mandi cuy seriusan nanti rencananya ini sekalian saya cuci semua kayak spray segala macem karena udah mulai enak yang terakhir PR nya kan adalah lidah lidah belum begitu ngecap rasa alhamdulillah ini hari keempat ini hari keempat lidah sudah mulai normal oke karena tadi saya sudah sarapan dan udah mulai merasakan enak enaknya ayam walaupun dari kemarin ayamnya jadi sekarang saya mau ngopi udah enak juga kopinya tidak dicampur lagi dengan rasa paritnya gak terlalu gimana lagi jadinya alhamdulillah sebenarnya gini cuy jadi perasa aku itu mulai balik itu dari kemarin sore sih sebenarnya jadi siang itu masih berasa gak enak saya minum makan ini minum ini jadi agak gimana gitu kemudian saya usahakan istirahatkan itu sekitar habis duhur lah pokoknya habis duhur saya coba pokoknya aku gak begitu mengantuk saya cuman mikir gini gue harus istirahat bagaimana ini badan dioptimalkan untuk istirahat gue tidurin plak paksain untuk tidur diistirahatkan susah tidur cuy sampai kemudian menjelang asar baru tidur bayangin makanya kemudian lewat hampir jam 4 jam 4 kurang sih aku baru bangun kebablasan jadi azan tuh udah lewat nah kalau kalian sakit kalau denger azan atau kalau kalian lagi normal sekalipun gitu loh lagi tiduran bangun kalau denger azan ya dengerin azan dengan baik posikan kalian duduk dengan baik gitu loh jangan tidak sopan itu ah cuman azan astagfirullah kalau kalian muslim bener muslim hormati itu kan panggilan panggilan gitu loh panggilan kita untuk ibadah sholat dan itu diajarkan ya dalam islam oke jadi bangun sesakit apapun kalau kalian bisa bangun bangun aku juga begitu disahakan tapi karena ketiduran gak denger azan akhirnya ya begitu terbangun udah udah azan lewat gak boleh tidur sore ya itu merusak otak kalian gitu loh kalau resikonya kalau enggak bodoh idiot gila udah itu aja kalau kalian terbiasa tidur sore itu resikonya jangan ditanggung itu udah ada secara medis ya kalau di dalam islam udah ada ketentuannya kalian tidak boleh tidur sore itu udah ada udah diatur udah diwanti-wanti jangan tidur sore oke udah lewat itu nah bagaimana saya bisa mengembalikan hidup perasa ini karena memang kadang-kadang kita sakit ada waktunya dan mungkin saja ini memang sudah waktunya saya mulai merasakan lagi apa hidup perasa aku walau alam karena memang menurutku agak berbeda dari yang dulu-dulu kalau sakit se enggak enaknya lidah enggak terlalu kayak gini enggak enggak seperti sekarang ini aku ngerasain kok agak beda ya sekarang ini bener-bener loh aku ngerasain makanan kayak gini kok ngerasa makanan kayak gini bener-bener aku latih itu sampai aku bikin apa ya namanya bentar bikin rujak cuy aku kalian aku pernah bilang kan aku makan asem malam-malam pengen tidur coba membalikan rasa kemudian aku bikin rujak bentar ya tuh kemarin aku bikin rujak bikin rujak kenal deh kebanyakan rasa rujaknya aku santap aja ini kebanyakan rasa bodo amat yang gulanya sedikit cabenya juga lumayan banyak sih kerasa pedasnya jadi bagaimana ceritanya aku bisa kembali lagi itu setelah tidur sore sebenarnya udah mulai merasa ada yang berubah sih kalian bener deh kalau kalian sakit istirahat total itu sangat bener-bener membantu memulihkan kesehatan kalian otak kalian diistirahatkan badan kalian diistirahatkan jangan dulu mikir yang gimana-gimana usahakan otak kalian itu tidak bekerja dengan sangat berat kalau saat sakit ingin pengen cepat sembuh nah yang gak bisa cepat sembuh itu biasanya karena kaliannya tidak mau ya karena kaliannya tidak mau cepat sembuh sebenarnya itu sih yang menghalangi kalian cepat sembuh itu kadang-kadang psikologis kalian pola pikir kalian ya oke hari keempat saya sudah mulai normal makanya sekarang rencana mau beres-beres kamar iya tuh 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 nih berantakan banget di belakangku rencana saya hari ini pengen beres-beres kamar sapu-sapu dan segala macemnya udah udah mulai sehat sudah ya sudah kayak yang sebelum-sebelumnya masalah masalah kesehatan ya udah standar sekarang udah alhamdulillah saya harap ini menjadi kayak semacam rahasia antara kita ya peristiwa ini soalnya kalau aku salah memilih tema aja ini bisa di band oke gue kasih tau ke kalian kalau saya memilih temanya terlalu pulgar ini bisa di band sama pihak yeh oke udah saya sudah punya pengalaman itu cuy saya punya pengalaman itu jadi oke lah pokoknya aku udah udah tau lah bagaimana caranya ininya supaya kita tidak terlalu bersinggungan dengan hal-hal yang nantinya bikin masalah dengan pihak lain kita usahakan ya karena bagaimanapun aku pengen ngasih tau ilmunya walau alam apakah cara saya mengembalikan indera perasa ini mempengaruhi atau memang kan kadang-kadang karena kita sakit ya indera perasa kita jadi gak enak gitu dan ketika kita sehat ya pasti udah biasa lagi tapi buktinya kemarin akunya badannya udah sehat indera perasa aku belum balik cuy disitu yang terakhir yang terakhir kali belum belum sepeduhnya normal itu indera perasa yang lainnya udah pada normal termasuk aku pikir bagian badan itu bagian tangan ya karena yang masih kaku-kaku ini tangan udah baik banget bener-beneran baik banget ini sekarang masih kaku-kaku gitu tangan bahkan hari ketiga itu masih udah mulai membaik tapi masih agak kerasa gitu di tangan sekarang udah mulai luntur tangan udah gak terlalu gimana banget udah normal nah justru yang mengejutkan adalah bagian lidah aku juga gak menyangka kok lidah yang yang lama ya justru semua anggota badan kita udah bagus lidah justru yang kok agak lama gitu agak gimana ya cukup menarik sih menurut aku makanya saya bilang juga ini kok agak berbeda dari yang biasanya biasanya gak kayak gini loh aku sakit gitu sepahit-pahitnya kata orang ya kalau lagi sakit pahit lidah ya seperti itu kah tapi kok ini rasanya kayak yang gimana gitu tapi gak apa-apa alhamdulillah ini semua sudah teratasi nah sebenarnya kalian kalau misalnya sakit tidak harus berpikir yang terlalu dramatisir lah gitu sebenarnya tidak harus dramatisir karena kayak gini aja ini cepat kesemutan nih tangan kita kaki kita cepat kesemutan sederhana sih sebenarnya cukup kalau aku sih secara tradisionalnya yang aku juga hasil baca-baca dan hasil nonton juga seduh ketumbar ketumbar nih diseduh dengan air panas minum airnya kayak kita nuang teh aja itu untuk yang suka kesemutan ya hal-hal yang seperti itu itu kita gak harus mikir bahwa aku gak punya duit aku gak bisa berobat bla 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 kayak gini aja eh kalian serah cina tau gak sih yang tanaman liar gitu dan aku baca-baca-baca-baca ternyata kita banyak hal yang bisa kita ambil dari alam ini untuk diri kita sendiri kalau kita ada masalah apa keluhan apa itu disediakan oleh alam itu udah banyak banget gak harus berpikir bahwa gue harus apalah-apalah yang memikirkan harus banyak duit lah segala macem kembali ke tadi ya banyak manfaatnya cuy ya serah cina itu dan itu tanaman liar setelah saya baca-baca-baca walau alam benar atau tidaknya kalian juga harus cari tau lagi katanya buat yang berjerawat bisul obat untuk yang suka berjerawat yang bisul terus apa kayak apalah gitu tapi kemudian saya simpulkan karena saya dulu sempat ngebantuin bapak jualan obat-obatan jamu-jamuan kayak gitu aku cuma mikir gini kok kayak obat bersih darah ya gitu aku mikirnya gitu kan jerawat itu kan artinya ngebersihin darah kotor kan kenapa berjerawat karena darah kotor akhirnya keluar jadi jerawat jadi bisul gitu kan nah aku simpulkan bahwa sereh cina itu dan itu tanaman liar coba aja kalian browsing aja sendiri ya dan itu tanaman liar yang pokoknya batangnya lunak gitu loh lunak itu tanaman liar aku pernah bikin videonya ya di kosan lama itu aku sempat bikin video eh bukan di channel ini jadi itu batangnya lunak batangnya lunak daunnya juga emang lunak sih itu sereh cina cuy coba kalian browsing aja sendiri ya ternyata setelah disimpulkan ya kayaknya ini bersih darah intinya gitu kan cuman gak diterangkan bahwa itu bersih darah obat bersih darah seperti itu jadi kalian jangan panik kalau kalian sakit dengan kondisi kalian yang tidak memiliki kemampuan ekonomi lebih jangan putus asa pasti akan ada jalan ya termasuk gini kalian berpikir sakit banget katakanlah syarab kejepit ya katakanlah syarab kejepit dan saya sempat ngalami juga yang sakit punggung yang sangat berat gitu dan orang bilangnya itu syarab kejepit dan saya terapi apa coba ya kembali kayak yang yang seperti yang aku sakit kemarin yang sampai ke punggung-punggung ngerasa semua badan ngerasa semua terapi air panas bukan anget-anget kuku air panas yang masih kerasa peletok-peletok tapi jangan terlalu mendidih juga cuy yang kira-kira kalian masih sanggup menahan panasnya itu tapi ya jangan jangan anget-anget kuku enak gitu enggak itu enggak akan memiliki daya untuk menyembuhkan terapi bukan untuk terapi jadi fungsinya kenapa air panas itu nanti seperti akupunktur tolop 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 gitu jadi seperti akupunktur ya fungsinya nanti disana ya makanya ketika sakit punggung parah itu pun terapinya air panas begitu pun kemarin yang aku sepetepar dan sakit badan semua itu semua saya pakai air panas terapinya yang bisa ditahan ya bukan yang mendidih juga kalian siramin ke badan kalian sampai kalian melepuh bukan ya itu aja saya enggak terlalu banyak ngomong karena ini juga butuh ilmu yang orang yang mumpuni kalau bicara masalah medisnya sebenarnya cuman aku bagi ini sesuai pengalaman pribadi aku yang selama ini aku jalanin dan selama aku sakit aku lebih seringnya diobati sendiri dan lebih kayak ke menurut keyakinan kalian misalnya aku yakinnya dengan herbal yaudah herbal kalau aku sih lebih hal yang seperti itu kayak gini aja suplemen misalnya kalian suplemen kalian kan mikirnya suplemen yang dibeli jadi gitu hebat gitu apalagi lebih mahal lebih bagus gitu intinya kan itu terbuat dari makanan juga sih sebenarnya suplemen itu kenapa sih harus yang gimana-gimana kalau kalian gak punya duit gak usah bikinan macam-macam cukup makanan yang yang ada tersedia di sekitar anda apakah kalian di desa apalagi misalnya ada banyak buah-buahan ada banyak sayuran bahkan tanaman-tanaman liar yang bisa kalian makan itu suplemen yang luar biasa buat antibody kalian juga udah bagus banget jadi jangan patah arang jangan patah semangat ketika kalian hanya bisa membeli tempe misalnya hanya itu udah udah bagus banget bisa kebeli tempe dan itu banyak protein atau apalah pokoknya tempe kalian coba cerita logik manfaat tempe dan ternyata tempe itu lebih baik kalau dimakan mentah bukan dimasak katanya Jadun Akbar yang membahas tentang hal ini pokoknya cari tahu lagi herbalis udah banyak yang berbicara kalau masalah kedokteran atau medisnya udah banyak yang bicara lah pokoknya aku bukan ahlinya disana cuman aku dapet dari ilmu dari yang lain-lain aku coba teropan di diri sendiri dan ternyata berhasil ya inilah yang aku bagi itu aja sih maaf ya kalau kurang lebihnya semoga aja tidak terjadi apa-apa dengan video aku ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu ya tetap semangat aku ingin terus berbagi tapi ini berhasil sampai jumpa di video selanjutnya